Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tentunya tetap semangat ya Pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba membuat ucapan ya teman-teman Ucapan yang simpel dalam rangka memperingati Israq Mi'raj teman-teman Ini dia nih ucapan yang akan kita buat Nabi Muhammad SAW Saya membuat dalam rangka menyambut hari Israq Mi'raj ya Yang jatuhnya pada hari ini 27 rajab teman-teman Baik kita langsung saja ke teknik pembuatannya Jangan lupa like, bagikan, komen, dan subscribe Semoga tutorial pendidikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua Check it out Pertama-tama kita membuka CorelDRAW ya teman-teman Software yang saya gunakan ini CorelDRAW X7 Terus kita new document Aturan yang standar aja ya Disini kita tidak merubahnya Rendering resolution 300 kita oke ya Baik pertama-tama sebelum kita memulai Saya sudah menyiapkan referensi ini teman-teman Referensi background latar yang sudah saya download Ambil di google teman-teman Dan bingkai masjid ini saya sudah membuatnya teman-teman Teman-teman bisa mengambilnya nanti di deskripsi bawah Saya menyiapkannya jika teman-teman mau mencoba untuk membuatnya Baik pertama-tama kita meng-copy semua ya Bigground yang akan kita gunakan ini Bigground ini saat ini masih berada di folder laptop saya ya Kita akan memindahkannya ke aplikasi CorelDRAW Kita block semua, kita copy Kita paste-nya disini ya teman-teman Nah ini semua bigground yang akan kita gunakan Untuk membuat ucapan isra miraj ya teman-teman Ini bingkai yang sudah saya buat Masjid yang sudah saya buat Ini bigground emasnya dan ini bigground dasar yang akan kita buat teman-teman Ini nih Ini kita kecilkan sedikit Pertama-tama Kita mengangkat ini nih Logo yang sudah saya buat sebelumnya ya Sebagai referensi kita akan membuat Ini nih sebagai contoh Yang akan kita buat Pertama-tama kita menulis ya teman-teman Di pojok kiri ini Text tool Kita klik Kita klik disini Terus kita tulis ya Selamat memperingati Terus kita klik lagi di bawahnya Isra Miraj Setelah itu Kita mengganti font ya teman-teman Disini saya menggunakan MonHeavy Demo ya Terus ini kita berubah juga ya Fontnya Saya menggunakan Heavitas ini teman-teman Terus ini kita Rapikan ya Saya disini menggunakan 17 Kita enter Ini Kita tarik Kita sesuaikan besarnya aja ya Nah kira-kira seperti begini teman Terus tulisan ini Kita akan mengambil Bigron ini teman-teman Kita akan mengirisnya Bagaimana caranya Ini tulisan ini Kita Blok Kita gabungkan ya Klik kanan Terus Group Object Setelah itu Untuk mengirisnya Tulisan ini harus berada Posisi di atas ini teman-teman Ini kita miringkan dikit ya Untuk mengambil Bigron ya Nah setelah begitu Ini Kita taruh di atas sini ya Di atas Bigron Nah kita akan mengirisnya ya Dengan cara Memblok Terus kita Intersect Nah ini dia teman-teman Tulisannya Nah ini dia teman-teman Ini kita tarik sini ya Kita akan membuat Pinggiran garis Huruf ini teman-teman Ini kita pisahkan dulu Dengan cara Ungroup object ya Di atas Di atas ini Nah dia sudah terpisah Kita undo Dia sudah terpisah Kita rubah dulu warnanya ya Menjadi merah Biar jelas terlihat Nah Kita membuat Garis pinggir Pinggirnya Dengan Pojok kiri ini Kita Counter Nah Nah ini Garis pinggirnya Ini bisa Ini untuk Merubah warnanya ya Merubah garis pinggirnya ini ya Dan ini untuk Memperkecil dan Memperbesar Garis pinggirnya ini teman-teman Ini kita lengkungkan Ini kita kecilkan ya Saya menggunakan 0,7 ini teman-teman Terus ini lagi ya Kita Bikinkan garis pinggir Disini 0,2 ya Saya menggunakannya Nah setelah begini Kita akan Memisah Objek tulisan ini Dengan garis pinggir ini teman-teman Dengan cara Kita mengelik Pinggir ini ya Terus kita Objek Back counter group Nah dia sudah terpisah ya Kita akan mengambil Background pinggir Tulisan ini teman-teman Ini juga ya Sama Nah Kira-kira seperti begitu ya Terus ini kita Taruh disini Nah Dia berada di atas teman-teman Bagaimana Cara menurunkannya Kita control Terus Pick down Kita pick down terus Nah Dia sudah berada di bawah Kita luruskan ya Ini lagi Kita ambil Kita control Pick down Nah kita tinggal Meluruskan ya Nah kira-kira Seperti begini ya Teman-teman Setelah itu Kita mengambil Bingkai Big round ini ya Yang sudah kita buat Teman-teman Bisa mengambilnya Di deskripsi Di deskripsi Di deskripsi bawah Teman-teman Tinggal mendownloadnya Dan mencoba untuk Mengikuti membuatnya ya Ucapan yang sangat simple ini Terus kita mengangkat Masjid ini lagi ya Masuk ke dalam Nah Tinggal kita rapikan Kira-kira Segini ya Kita mengambil Muhammad ini ya Saya juga sudah Membuatnya Sudah menyiapkannya Di deskripsi Teman-teman Tinggal mengambilnya Kalau mau Mencoba Membuatnya ya Nah Kira-kira seperti begini Teman-teman Terus Kita menulis lagi ya Di sini Di pojok kiri Kita klik di sini Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Terus kita klik lagi di bawahnya 27 Rajab 1442 Hijriya Nah kira-kira Seperti begitu teman-teman Terus font ini Kita ganti ya Saya menggunakannya Sentry Gothic ya Teman-teman Nanti kita akan Menaruhnya Di sini Ini kita Rubah juga ya Saya menggunakan Ini Monhefidemo Ini kita Besarkan sedikit Ini kita Kecilkan Nah kurang lebih Seperti begini teman-teman Kita Mencoba Mengukur Besar Sinkron Yang akan kita Taruh di situ Ini kita Kecilkan sedikit Tulisan Kaligrafi Muhammad Setelah itu Kita Mengambil Bigron Untuk tulisan Emas ini Teman-teman Ini kita Block Ini kita Hapus aja ya Ini Kita Block Terus kita Klik kanan Kita Group Object Kita menaruhnya Di atas ini ya Untuk mengambil Bigron Latar Emas ini Ini kita Besarkan Kita Putar ya Cahayanya Ini disini Di atas ini Dengan Mirror Horizontal Nah kira-kira Seperti begini Teman-teman Terus kita Block Semuanya Terus kita Intersect Nah Dia sudah terpotong Kita akan Menaruhnya Disini Teman-teman Nah Kira-kira Seperti begitu Terus Kita Memberikan Efek ya Biar tulisannya Ini bisa Terlihat Jelas Kita Memberikan Efek Shadow Efek Bayangan Disini Teman-teman Kita Tarik Kebawah Nah Kira-kira Seperti Begitu Kita Naikkan Angkanya Nomornya Fulkan Aja Kira-kira 100 Kita Luruskan Terus Ini lagi Kita Efek Shadow Tulisan Ini Kita Fullkan Dia Kita Rapikan Kira-kira Seperti Begini Dan Ini Juga Kita Efek Shadow Ini Kita Fullkan Biar Kelihatan Nah Kira-kira Seperti Begini Setelah Itu Kita Membuat Bintang Ini Kita Hapus Saja Bintang Disini Di Kiri Star Ini Teman-teman Kita Klik Control Kita Bikin Bintang Agar Bintang Rapi Teman-teman Terus Kita Naruh Disini Untuk Mengambil Bikron Bintang Ini Kita Kecilkan Saja Nah Kira-kira Seperti Begini Kita Blok Kita Counter Kita Naruh Disini Nah Kira-kira Seperti Begitu Teman-teman Kita Tinggal Memutar Mutarnya Dan Mengatur Besar Kecilnya Terus Kita Klik Kanan Tarik Lepas Kita Copy Nah Ini Juga Kita Tarik Kanan Lepas Copy Kita Klik Kanan Tarik Lepas Copy Kita Klik Kanan Tarik Lepas Copy Nah Kira-kira Ini Referensi Bintang Ya Teman-teman Nanti Teman-teman Mau Membuat Bintang Yang Lebih Banyak Dari Ini Saya Hanya Bisa Memberikan Gambaran Seperti Begini Kira-kira Cara Pembuatannya Nah Setelah Ini Kita Membuat Efek Shadow Lagi Background Bingkai Ini Kita Efek Shadow Kita Efek Shadow Nah Kita Fullkan Warna Shadow Bayangannya Ya Kira-kira Seperti Begini Nah Terus Masjid Ini Kita Efek Shadow Juga Untuk Memberikan Efek Hitam Aturannya Efek Shadow Kita Fullkan Aja 100 Kita Begini Nah Kira-kira Seperti Begini Ya Teman Teman Shadow Efek Shadow Ini Referensi Kita Hapus Aja Ini Kita Hapus Semuanya Terus Ini Yang Sudah Kita Siapkan Background Di Deskripsi Kita Akan Menaruh Di Belakang Masjid Ini Kita Masukkan Kedalam Nah Dia Berada Posisi Di Atas Teman Teman Bagaimana Cara Menurunkannya Kita Control Kita Pick Down Nah Dia Sudah Berada Di Atap Di Belakang Masjid Ini Teman Teman Nah Ini Dia Ucapan Isra Mi'raj Semoga Teman Teman Bisa Untuk Mengikuti Mencoba Membuatnya Ini Hanya Sebagai Referensi Agar Teman Teman Bisa Mencoba Membuat Ucapan Seperti Begini Terus Kita Bitmap 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 Kita Convert Bitmap Untuk Merubah Menjadi Logo Gambar Aturannya Disini Resolution 300 CMYK Ini Tercentang Terus Kita Oke Nah Ini dia Teman Teman Dia Sudah Merubah Menjadi Logo Gambar Dan Ini Bisa Dipakai Untuk Menjadi Logo Pamflet Baik Untuk Untuk Socmat Maupun Dicetak Sebagai Selebaran Dan Panduk Dan Bali Teman Teman Baik Mudah Tutorial Pendidikan Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh